Hari ini saya ada kegiatan di Surabaya Ternyata saya tadi malam itu baca-baca komentar dari rekan-rekan semua pengunjung Dev Channel Ada yang terbaru ya, dari aplikasi yang kita jalankan ini ya Nanti Anda setelah tahu informasi ini, apa ya kira-kira kesimpulannya Ada yang negatif, ada yang positif, itu sudah pasti Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip, biar tidak gagal, paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekankan pecinta aplikasi penghasil cuan, kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka, supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi, apa ya namanya ya? Satoshi VTCS Mining yang sudah berubah menjadi Core Mining Kok berubah bang? Iya, kelihatannya ada perubahan ini ya Kelihatannya ya, kelihatannya Kalau memang nanti berubah beneran, berarti ya Hmm, kita lihat nanti ya Ini ada informasi terbaru ya, dari aplikasi kita ini Kita bisa lihat di kolom announcement ya, di pengumumannya, seperti ini ya Nah ini ya, di kolom announcementnya ini berubah warna kuning ke orin-orinan Kita coba kliknya di sini ya Nah, ini rekan-rekan Brand Update Announcement Eh, judulnya aja wow-wow-wow ya Coba kita baca ya, mulai ini sampai ini ya Sampai mana ini ya, sampai mana Sampai Satoshi Terlanjut Sampai ini ya, konsensus ya Karena ini sudah mengarah ke the new version of testnet ya Kita lihat di sini Oke, kita baca dulu versi bahasa Indonesia-nya Seperti ini rekan-rekan Pengumuman pembaruan merek Ya, kalau bahasa Indonesia ini ya Pada tahun 2009, Satoshi Nakamoto mengukir Kelangkaan dari batu kelimpahan Sejak itu, Bitcoin telah menjadi solusi digital pertama untuk masalah uang Pencipta agung maha karya ini, Satoshi Nakamoto dikenal di seluruh dunia Terkenal dan dihormati Setelah 9 tahun kelahiran Bitcoin Pada saat pasar beruang 2018 Melihat banyak keluarga rusak oleh siklus ekonomi terpusat Kami menyusun sebuah proyek untuk mempromosikan semangat desentralisasi Berbagi dan kreasi bersama melalui blockchain Untuk mewujudkan ekonomi yang benar-benar stabil dan jangka panjang Kesehatan dan kebahagiaan untuk semua Untuk menghormati Satoshi Nakamoto Kami menamai aplikasi penambahan gratis kami Aplikasi Satoshi Ya, ini ceritanya gitu bro Pada hari-hari awal proyek ini Kami menamai blockchain kami dengan Satoshi Blockchain Ya, awalnya gitu ya Satoshi Blockchain Sejak awal proyek ini Didorong oleh impian dan keyakinan kami Kami telah bekerja sepanjang waktu selama 3 tahun Dengan mainnet segera online Mainnet segera online bro Bro, 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 bro Kami ingin itu sempurna Oleh karena itu kami memeriksa kembali Memeriksa kembali ya Apakah Satoshi akan menjadi nama yang tepat untuk blockchain ini Kami meneliti secara global Untuk memeriksa apakah nama ini akan melanggar hak apapun Apakah orang-orang dari berbagai negara menyukainya Atau apakah itu mengungkapkan arti lain Kami menemukan bahwa Meskipun kami sangat menghormati Satoshi Nakamoto Kami merasa tidak benar untuk menamai blockchain kami Satoshi Mainnet yang online pada kuartal ketiga tahun ini Sudah dipastikan bro ini bro Di sini Mudah-mudahan ini tidak meleset ya Telang menyelesaikan blockchain Trilema Mantap ya, Trilema ya Dengan kombinasi desentralisasi Bitcoin dan skalabilitas Ethereum Kami percaya ini akan menjadi inti dari dunia Web3 Bertindak sebagai infrastruktur dasar untuk mendukung dan mengembangkan dunia baru ini Jadi kami menamai blockchain kami Core Makanya Core Dow gitu ya Bukan Satoshi Dan mata uang lapisan dasar akan menjadi Core Bukan BTC Bukan BTCS ya berarti ya Core ya Dengan memanfaatkan jaringan penambangan BTC Yang ada dalam algoritma konsensus kami Core berasal dari Satoshi Nakamoto Yang sejak saat itu kami bangun Untuk menghormati bau yang kami pijak Kami kemudian menamai konsensus kami Satoshi plus konsensus Nah ya sekarang kita lihat ini ya Kita coba lihat dari pengumuman tersebut Kira-kira ada pembaruan apa ya Ini kan sementara ini kalau dicek di aplikasi saya namanya masih BTCS Mining ya Ini masih jalan ini loh masih jalan ya Kita coba langsung aja cek di update aplikasinya ya Kita klik profil Nah setelah klik profil seperti biasanya kita langsung klik unduhan dari situs web Nah kalau sudah ketemu gini Seperti biasanya karena saya sudah dari situs webnya terus ya Kita klik www.btcs.love ini ya Yang ini ya Nah kita diarahkan ke Chrome Apakah ada yang terbaru rekan-rekan Kita lihat ya disini ya Nah ini yang unduh sudah 48 juta bro Wow kita klik unduh Android APK Ternyata ada yang terbaru rekan-rekan Ini sudah versinya 3710A Yang terlama kalau nggak salah 36 ya 36 berapa gitu ya Kita langsung klik download disini ya Nggak perlu lama-lama langsung klik aja download Nah kalau sudah ketemu kayak gini Ya ini karena apa itu protect dari handphone kita ya File mungkin berbahaya ingin tetap mendownload satoshi ini Langsung aja saya klik tetap download Nah gitu ya Karena saya lewatnya situs web Kalau yang lewat ini lewat playstore Saya sudah lama nggak pakai ya Kalau rekan-rekan mau coba yang lewat playstore ya silahkan ya Kita klik buka Setelah klik buka Ketemu tampilan seperti ini Langsung aja klik install ini ya Ini ada tulisan apakah Anda ingin menginstall update Ke aplikasi yang sudah ada Data Anda yang ada saat ini tidak akan hilang Klik install Ini kalau Anda kepingin niru saya ya Yang pakai itu ya Yang pakai web Kalau Anda pakai yang Apa itu Playstore Ya ikuti aja Petunjuk yang dari playstore Lumrahnya cuma update gitu ya Saya pakai yang web Karena saya sudah lama pakai web Langsung aja ini kalau sudah ketemu kayak gini Ada tulisan satoshi aplikasi terinstall Langsung aja klik buka Ya klik buka Wow 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 Apakah ada yang terbaru Wow nama depannya masih satoshi Kalau kita buka di aplikasinya namanya apa ini Wow namanya sudah menjadi core mining bro Core mining bro Dan ini logonya sudah menjadi C ya Ini logonya sudah menjadi C ya Kalau dilihat dari sini ya Hasil perolehan kita yang dulunya BTCS ini jadinya C Core Waduh Joss 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 Ini tetap ya BTC ini ya Tetap Bitcoin ya Apa ini bonusnya Kita lihat ya Nah ini juga menjadi C bro Ya penghasilan core kita Jadi sebutannya apa ini ya Bukan BTC sudah ya Core mining Gitu rekan-rekan ya Jadi sekarang kita harus membiasakan menyebut aplikasi kita ini adalah Aplikasi core mining Gitu ya bro ya Hei ya Itulah informasi yang bisa saya share kepada rekankan semua Yang jelas ini saya masih belum otak atik ya Otak atik yang kemarin di webnya Core 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 dao ya Dari websitenya aplikasi core ini ya Core mining Eh harus terbiasa bro ini bro Karena saya posisi masih ada di luar kota Ada tugas ya Mungkin Kalau saya sudah pasti malah akan saya otak atik lagi ya Yang jelas informasi ini Adalah informasi yang sangat penting Buat kita semua Mudah-mudahan Project dari aplikasi core mining ini Sukses Sehingga kita bisa menikmati Kesuksesannya juga Sesuai proses masing-masing Jelas ini nanti ada yang Apa ya Ada yang melesetkan Atau ada yang gimana Itu mesti ada ya Kita tunggu ya Nanti informasinya Oh berganti nama Oh ini ini ya Gak apa-apa ya Itu kan dari pemikiran mereka yang jelas Kalau Anda ingin mendalami sesuatu aplikasi Ikuti aplikasi atau bisnis apapun Anda harus pelajari informasi tersebut Yang pastinya Infonya ya Ya harus dari Yang punya aplikasi bro ya Bukan di karang Dan yang jelas Anda harus tahu aplikasinya semua Barulah Anda bisa memutuskan Yes or no Gitu ya bro ya Jadi kalau Anda yang belum gabung Kepingin gabung Pastikan Anda cari informasi yang negatif Maupun yang positif dulu Setelah itu Anda putuskan sendiri Gabung atau tidaknya Nah kalau Anda ingin gabung Tapi belum dapat pengundang Gak usah sungkan-sungkan Gak usah malu-malu Langsung aja buka deskripsi video saya ini Langsung klik link pendaftarannya Dan ikuti tutorial pendaftarannya Setelah itu langsung Gaspol 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 Demikian kan kamu Udah-udah informasi ini bermanfaat Buat semuanya Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya Yang paling mencontoh ini Salam sehat dan sukses selalu Salam cuan Gaspol 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 Gaspol